Halo teman-teman, nama saya Tirasmeh Dutrolawan Saya dari 9th grade NC class Nombor saya adalah 18 Sekarang saya akan beritahu kamu tentang bagaimana membuat cassava tapi kita bisa menyebutnya TAPAI Alat yang kita perlukan adalah blade knife tweezers sieve cutting board basin and also steamer and this is ingredients we need cassava yeast banana leaf and water first step we have to peel off the cassava and wash it off then cut it the second step is steam it 10 minutes until 15 minutes if the cassava already cooked put it on the plate mash the yeast and then filter in after 2 until 3 hours cover the cassava using yeast and then put it in the basin which has been coated with banana leaves you can add some yeast on the top of the cassava if you finish cover and let it for 2 until 3 days after 2 days you can open it after 2 days you can open it look how delicious the TAPAI is hmm i think it's very yummy the it's very nice the 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 singkang diperluake yoiko tepung terigu untuk tapi singkang singkis diajurake banyuanget gula mentega susu bubuk ragi instan lantoping langkas tunggal yoiko tuang ke banyuanget penawada terus gula saku kupe sasampunyiku ragi instan singkang pengembangan adonan sasampunyik dicampur aduk kanti roto sasampunyik roto tutup kanggi serbet lantai menengah ke 10 menit sasampunyik 10 menit campur ragi bahan lainnya kados tepung mendok ndok ndok tapi singkis diajurake susu bubuk gula cukup aduk kanti roto adonan ragi ingkang wau aduk malih kanti kalis meniko sampun kalis lebetaki mentega lan campur kanti elastis menawi sampun kalis tutup kalian kain kalian entos kantos lembang kurang lebih batang puluh limau menitan adonannya sampun ngembang kempes ake saat direnge dicetak datos donat tangan upad dosaken bersih rumien kersanipun aman kalian kumanlan bakteri menawi sampun wijik bentuk donat sami selerong TWTW kurang lebih inilah penampilannya leh sampun dicetak saat sampunnya dicetak goreng kalian minyak panas nanging diwalik sekali mawon supaya minyaknya ora terlalu meresep saat sampunnya mateng toppingnya sesuai selera TWTW selamat menikmati kirang lebih koyong ini tekstur tonat sing sampun mateng donate sampun siap nah setelah menyimak video pembuatan donat tadi kali ini kita akan memaking donat tersebut sehingga layak jual dan memiliki daya tarik tersendiri disini saya menggunakan mica berwarna coklat dan bertutup pening lalu saya beri merek karena tanpa adanya merek memiliki banyak resiko terhadap produk tersebut tersendiri agar mudah di bawah disini saya beri tas coklat selain itu fungsi tas kertas ini juga ramah lingkungan produk tonat tape sudah siap untuk dijual halal for you info nih guys jadikan tape singkong itu adalah makanan yang halal namun ada beberapa alasan yang bisa membuat tape singkong itu menjadi makanan haram contohnya kita mendapat makanan itu dari mencuri karena mencuri adalah yang dilarang oleh agama jadi makanan tersebut bisa menjadi haram lalu tape yang mengandung banyak alkohol juga bisa menjadi haram karena bersifat memaklukan dan juga tape yang kadaluarsa bisa menjadi haram kita membuat tape sebagai mata pencarian tape dapat dijadikan sumber mata pencarian yang tetap bagi masyarakat karena bahan bakunya yang mudah didapat baik tape singkong maupun tape ketan secara umum bahan bakunya mudah didapat baik di pedesahan maupun di perkotaan pengolahannya mudah cara membuat tape sangatlah mudah setiap orang dapat membuatnya peralatan yang diperlukan juga sederhana pembasarannya yang sangat mudah tape memiliki banyak peminat maupun orang desa atau kota tidak diperlukan model yang besar usaha membuat tape tidak memerlukan model yang besar sebagai gambaran model keuntungan yang diperoleh lumayan tape dengan bahan baku yang harganya relatif masih murah sedang penggemarnya cukup besar serta harganya yang dapat dicangka oleh seluruh lapisan masyarakat maka keuntungan yang akan diperoleh cukup mengebirakan terima kasih mungkin cukup sekian semoga video ini bisa bermanfaat bagi selamat menikmati selamat menikmati